hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang review efek mixer alisis ini efeknya sudah saya pasang di rak aksesoris untuk penginstalasiannya seperti ini untuk input efek saya gunakan di AUK1 saya gunakan AUK1 agar saat digunakan per channel kita tinggal buka potensio AUK1 kemudian di bagian output saya gunakan di channel stereo 2 kenapa saya gunakan di channel stereo karena agar bisa mengetun efeknya kita bisa menambahkan virtualnya atau heightnya seperti ini ini untuk efek untuk efek ini efek stereo ini inputnya input AUK1 nah untuk bagian efeknya nah aduh nggak kelihatan lor ya intinya kalau input kita kasih di AUK1 bagian output efek kita kasih input di channel stereo nah seperti itu oke lor langsung saja kita tes menggunakan mikrofon ini efek bawaan mixer ini efek bawaan mixer ini efek alisis kita coba yang efek alisis pertama kita buka kita coba dulu potensio AUK1 kita coba cip lo dis lo cip lo dis nah sesnya panjang efek alisis kemudian kita bandingkan dengan efek bawaan mixer kemudian kita bandingkan dengan efek bawaan mixer jip lo dis dis nah untuk kalau efek bawaan mixer sesnya itu kurang panjang lebih enak menggunakan efek alisis nah untuk settingan nah untuk settingan ini gunakan selera kalian ya setting selera kalian ini untuk input mic output ini mic ini gunanya untuk memasukkan efek mic ini berfungsi nah seperti ini saya contohkan ya kita matikan dulu kita buka efeknya saja nah untuk kalau ini potensio mic kalau diputar ke kiri jip 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 lo dis nah maka tidak ada efek masuk kita putar ke kanan jip lo dis efek akan masuk ke mixer nah seperti itu fungsi mic dan ini edit edit B untuk panjang pendeknya dan panjang pendeknya revamp efeknya nah ini ini bisa diputar dengan ini ini bank store nah untuk menyimpan ini saya simpan di tadi di nomor 122 nah seperti itu oke lor sekian video review efek alisis sekian terima kasih kemudian oke 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 oke